Curhat Norma Risma yang suaminya minta jatah ke ibunya di bulan puasa Kasus main belakang antara suami Norma Risma dan ibu kandung Norma Risma makin terbuka lebar setelah tampil di Youtube Demi Sumargu Semua kegalauan Norma Risma tentang hubungan antara suaminya dan ibu kandungnya dikupas habis Paling bikin geleng-geleng kepala adalah saat dimana Norma Risma curhat soal ibu kandungnya yang main belakang dengan suaminya saat bulan puasa Bahkan, Norma Risma juga sampai geberkan bukti chat memilukan antara ibu kandung dan suaminya tersebut Aku minjem HP ya gitu, aku maksudnya kayak mau nyari benar enggak sih yang kemarin juga kan Iya setelah kejadian yang dari rumah aku itu aku buka e-whatsappnya enggak ada apa-apa gitu, ujar Norma Norma juga menyebut jika ada chat panjang dari sang ibu ke suaminya perihal hubungan di bulan puasa Di situ ada ibuku ngecat panjang banget gitu dia bilang, intinya dia memang berhubungan kayak gitu Enggak tau diri lu, katanya udah saya turutin berhubungan kayak gitu-gitu Tapi kamu bulan puasa ngajak saya berbuat gitu siang-siang, tegasnya Ibuku itu SMS, enggak tau diri katanya, pokoknya ngomong kasarlah Udah diturutin berhubungan, intim, kayak gitu udah tau bulan puasa Minta berbuat gitu siang-siang, terus bawah nyaman, tipe segala macam Ah aku langsung kaget ya Allah, astagfirullahaladzim aku, aku enggak getar banget kak Enggak ngangka gitu tuh, ya Allah ini ternyata beneran dugaan aku selama ini, ucap Norma Selain itu, Norma juga beberkan surat gugatan cerainya di Twitter Dalam surat tersebut, ada poin yang berisi jika suami Norma pernah booking wanita dan lakukan tindakan KDRT Kasus perselingkuhannya viral, Ibu Norma Risma malu, hingga mengaku mau mengakhiri hidup Kisah cinta terlarang antara menantu dan mertua, masih menjadi perhatian publik Apalagi, pihak istri, yaitu Norma Risma membeberkan cerita tersebut Hingga bikin publik jeleng kepala oleh tingkah laku mantan suaminya tersebut Kali ini, ada Ibu Norma Risma yang diketahui bernama Rihanna-anak yang meminta maaf secara langsung kepada anaknya tersebut Hal tersebut terungkap lewat unggahan salah satu akun di TikTok Dalam unggahan tersebut, Ibu Norma Risma mengakui kesalahannya Dan merasa kasus perselingkuhannya tersebut membuat dirinya hancur berantakan Ada pun petikan chat WhatsApp yang diduga Ibu Norma Risma adalah sebagai berikut Balas pesan, Mamak Nak Mamak minta maaf, semenjak itu terjadi semua orang membenci Mamaknya sekarang kemana-mana malu Sekarang sudah pisah, dengan bapak dan tidak tinggal di rumah lagi Bagaimanapun kesalahan orang tua, saya tetap Mamak kandung bunak, surga ditelapak kaki Ibu Maaf ya nak, mohon dibalas, Mamak ingin semua baik lagi Keluarga kita dan kamu Mamak janji sangat Namun sayang, Norma Risma mengabaikan komunikasi tersebut dan lebih memilih tak menanggapinya Tolonglah nak, semenjak berita ini viral semua keluarga kita hancur Dan Mamak sangat malu Jika boleh mati, Mamak, mati saja agar kamu bahagia Mamak gak kuat, kamu anak satu-satunya Mamak Tepat pada bagian chat terakhir, Norma Risma nampak mencoba mengirim pesan yang bertuliskan Apakah masih ada surga di kakimu Postingan screenshot chatwa ini diduga milik Norma Risma dan ibunya Tersebar dan diunggah oleh akun TikTok produk Sulawesi Terima kasih telah menonton!